Tekanan darah atau tensi adalah tekanan yang dialami pembunuh darah arteri ketika darah dipompa dari jantung ke seluruh tubuh. Ada dua jenis gangguan tekanan darah yaitu hipertensi dan hipotensi. Apa bedanya dan mana yang kira-kira lebih berbahaya? Ini kata dokter. Tekanan darah yang normal berkisar antara 90 per 60 sampai 120 per 80. Angka yang di atas disebut sistolik yang menunjukkan tekanan saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Angka yang di bawah disebut diastolik, menunjukkan tekanan saat jantung dalam keadaan istirahat atau saat terjadi pengisian darah ke jantung. Nah, kalau tekanan darah di bawah nilai normal, namanya hipotensi atau tekanan darah rendah. Kalau angkanya lebih tinggi dari nilai normal, menunjukkan kondisi tekanan darah tinggi. Gimana gejalanya? Hipertensi seringkali nggak menunjukkan gejala di awal, jadi disebut-sebut sebagai silent killer. Kalau tensinya udah tinggi banget, baru biasanya memunculkan gejala kayak sakit kepala, pandangan kabur, nyeri dada, sesak nafas, atau sering mimisan. Kalau nggak diobati, tensi tinggi bisa menimbulkan komplikasi penyakit jantung, stroke, dan penyakit ginjal. Beda dengan hipertensi, kasus hipotensi atau tensi rendah lebih jarang terjadi. Dan biasanya ada hal yang mendasari munculnya hipotensi. Misalnya, dehidrasi atau kekurangan cairan, perdarahan hebat, penyakit tiroid, atau efek samping obat. Hipotensi juga biasa dialami ibu hamil, atlet, atau orang yang rajin olahraga. Kalau nggak bergejala, sebenarnya hipotensi nggak perlu penanganan lebih lanjut. Tapi hipotensi yang bergejala pusing, mata berkunang-kunang, mual muntah, lemes, sampai pingsan nggak bisa dianggap remeh. Kalau tekanan darah turun drastis secara tiba-tiba, bisa bikin tubuh nggak mendapatkan oksigen yang cukup. Maka akan berisiko menimbulkan kondisi berbahaya yang mengancam nyawa. Jadi, mana yang lebih berbahaya hipertensi atau hipotensi? Hipertensi dan hipotensi sama-sama bisa berbahaya buat kesehatan, jadi nggak boleh meremehkan keduanya. Sebaiknya, lakukan pengukuran tensi secara rutin untuk memantau kondisi kesehatan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like, share, dan subscribe. See you on the next video! Terima kasih sudah menonton!